Al-Ula At-Tayammumu Lil-Ghusli Minal Janabah Disyariatkannya Tayammum untuk pengganti Mandi Janabah Yang kedua Harus mencari air sebelum Tayammum Tidak bermanja-manja, oh tidak ada air langsung Tayammum itu tidak boleh Tapi harus berusaha Bagaimana gambaran usahanya seperti yang disebutkan oleh Ibn Kudama dalam Al-Mughni Dia berusaha mencari semampunya di sekeliling dia Tapi jaraknya berapa para ulama berselisih pendapat Ada yang mengatakan Sampai jarak ke kampung Ada yang mengatakan Sampai yang kira-kira waktu itu akan habis Maka apa? Kalau kita yakin ini melangkah beberapa waktu lagi nanti akan habis Sudah disinilah tempat kita Akhir dari pencarian Jangan terlalu jauh lagi sampai keluar waktu Intinya adalah apa? Kita sudah berusaha untuk mencari Dalam waktu yang secara umum, secara ma'ruf Ini sudah terlalu jauh kalau aku harus jalan terus Kemudian yang ketiga Sifat tayammum Bagaimana cara tayammumnya itu Yaitu kita menepuk bumi, menepuk tanah Sekali saja Kemudian mengusap wajah dan dua telapak tangan Maksudnya telapak bukan arti telapak saja Maksudnya adalah sampai ke pergelangan Tentunya depan dan belakang Ilal mirfakoi ini Ini yang doif Yaitu apa? Sampai ke siku jelas itu yang doif Bahkan doif jiddan Sebagaimana telah dibahas semalam Wa ta'mi muha bil masah Dan ini Ta'mim Yaitu apa? Kita jadikan dia itu meliputi Bukan hanya apa? Satu senti, dua senti Tapi seluruh bagian yang memang harus disentuh oleh debu tadi Cukup sampai ke pergelangan Bukan sampai ke mirfakoi Nggak tahu kenapa beliau tiba-tiba Menyebutkan ini Padahal beliau sudah mengisyaratkan doifnya itu Ta'im Qala ibnurus itelaku ismilyat alal kaf adhar min itelakihi alal kaf wassaid Dan ini sudah bagus Ini penukilan yang bagus Ibnurus Ibnurus al-maliki mengatakan Bahwasannya istilah tangan kepada telapak tangan Maksudnya sampai ke telapak tangan saja Itu lebih kuat Dan lebih jelas daripada istilah tangan untuk sampai ke mana Sampai ke saat Yaitu siku Memang pada asalnya untuk alafat arak Bahwasannya aliyat adalah sampai ke arus Yaitu sampai ke pergelangan tangan itu Yang keempat Yang keempat dikru Zaka roson ani Yaitu di sebulu salam Annal atfafi riwayati hadith Hadal hadith Qajabil waw Bahwasannya riwayat-riwayat dengan atof Itu telah datang dalam bentuk waw Yaitu apa Al-wajah wal-kafain Dengan waw Watufidul atfamutlaqon Ini memberikan faedah Atau secara mutlak Yaitu apa Al-musyarakah fil-hukum Ma'adami apa Ma'adami tartib Hukumnya sama Sama-sama diusap Tanpa memberikan faedah tartib Maka boleh kita wajah dulu Boleh juga tangan dulu Wajah abil fa Kata beliau Datang juga riwayat dengan fa Wasumma Dengan summa Watufidani tartib Ya Dan memberikan faedah Urut-urutan Watartib Ziyadah Dan Tartib Urutan Ini adalah tambahan Watziadah Minal adil makbulah Dan tambahan dari rawi yang adil Itu diterima Hanya saja kesimpulannya Dari Syekhuna Muhammad bin Hizam Dan Syekhuna Yahya Lafat-lafat yang dengan summa Atofa itu do'if Kesimpulannya adalah do'if Jadi dia yang betul adalah wawu Makanya inilah yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim Riwayat dengan apa Mutlaku Al-Atof Dengan apa Dengan wawu Do'if Hanya saja ketika beliau Menganggap bahwasannya ini Betul juga Walaupun di luar sohihain Fayuh malu majumu'u Ma'fi sohihaini ala tartib Maka seluruh hadis yang Di sohihain ini dibawa kepada tartib Walaupun sohihain semuanya adalah dengan wawu Tapi yang benar adalah apa Yang dengan tartib itu do'if Walamiyarit anin nabiyeh sallallahu alaihi wasallam Takdimul yadaini alal wajah Walakawlan walafiklan Dan tidak datang dalil Dari nabiyeh sallallahu alaihi wasallam Mendahulukan Kedua telapak tangan Daripada wajah Baik ucapan Ataupun perbuatan Hanya saja apa Hatis-hatis yang tentang itu do'if Al-Muhim dua-duanya boleh Dan ini adalah pendapat jumhur Boleh tangan dulu Boleh wajah dulu Kemudian Kemudian yang kelima Annat tayammum malil hadasil adbar Kat tayammum milil hadasil aswar Baik bahwasannya tayammum Untuk hadas yang besar Yaitu janabah Itu seperti tayammum Untuk hadas kecil Hadas kecil itu apa aja Kencing bira Apa lagi Iya kentut Iya juga apa Tidur yang Tidur yang Sampai tenggelam akalnya Juga al-Igma Yaitu apa Pingsan Yang semacam itu Maka ini menunjukkan Bahwasannya agama itu Dengan dalil Bukan apa Dengan ro'yu Bukan karena Oh atas besar Maka harus tayammumnya Yang besar Gak usah Harus sampai bergulung-gulung Gak usah Baik Fisifati wal-ahkam Dalam masalah Tata cara tayammumnya Dan hukum tayammumnya itu Memang ini adalah Dibangun diatas apa At-takfif tayammum itu Peringanan Yang keenam Al-Ijtihadu Fimasa'il ibadat Yaitu disyariatkan Ijtihad Di dalam masalah-masalah Peribadatan Walaupun Rasulullah ada Ini ketika apa Terhalangi dari Bertanya kepada Rasulullah ketika itu Dan tentunya Ada syarat-syarat Sebagaimana Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Di dalam Apa itu Kitab Raudah Beliau Raudah Dan juga Imam Shawkani Di dalam Kitab Beliau Irsyadul Fuhul Dan yang lain-lain Dan Intinya adalah apa Ijtihadnya itu Kembali ke Lima syarat itu Kemudian Yang ketujuh Annal Mujtahid Annal Mujtahid Ida Ad-Dahu Jitihad Bahwasannya Mujtahid Apabila Ijtihadnya itu Menyampaikan dia Ila Ghairi Sawab Kepada perkara Yang tidak benar Wa Fa'alal Ibadah Fa'ala Taufi'li ya Dan dia Mengerjakan Ibadah tadi Sesuai dengan Apa yang menjadi Tuntutan Ijtihad dia Kemudian Menjadi jelas Bagi dia Kebenaran Setelah itu Maka dia Tidak Perlu Untuk apa Mengulang Ibadah Yang telah Lalu Dan itulah Yang benar Memang Sudah yang telah Berlalu Berlalu Kenapa Karena dia Sudah Ijtihad Berusaha Mencari Kebenaran Semampu Dia Dan dia Wajib Untuk apa Ikut Kebenaran Yang Nampak Bagi dia Setelah Dia berusaha Itu Makanya Syekhul Isra Mengatakan Orang Yang telah Ijtihad Betul Ijtihad Bukan Bukan Sekedar Memilih Tetapi Ijtihad Kemudian Dia mendapati Memang inilah Hasil Ijtihad Kebawasannya Ini haram Maka apa Tidak Boleh bagi dia Untuk Sengaja Memilih Pendapat Yang lain Ketika Hawa Nafsunya Mengajak Itu halal Karena Ada pendapat Lain Maka Tidak Halal Bagi dia Untuk Memilih Pendapat Yang lain Kalau Semata-mata Dengan Dengan Hawa Nafsu Harus Dengan Dalil Yang Kuat Demikian Pula Kata Beliau Dalam Masalah Taklit Orang Awa Juga Diwajibkan Ijtihad Tapi Ijtihad Itu Bersungguh Mencari Ulama Yang Memang Pantas Untuk Diikuti Ucapannya Kalau Dia Sudah Mendapatkan Ulama Itu Sudah Sungguh Mencari Bukan Sembarangan Bertanya Kemudian Ulama Berfatwa Ulama Terpenuhi Syarat Takwa Syarat Ilmu Dan Sebagainya Mengatakan Ia adalah Haram Maka Tidak Boleh Bagi Si Mukalit Ini Untuk Sengaja Mencari Madhab Yang Lain Dengan Hawa Nafsunya Wajib Dia Adalah Ikut Apa Yang Difatwakan Oleh Si Alim Tadi Dan Dia Hanya Boleh Berpindah Kepada Madhab Yang Lain Kalau Nampak Bagi Dia Dalil Yang Lebih Kuat Bukan Semata Mata Pendapat Orang Yang Lain Begini Pendapat Malitas Begini Atau Lebih Enak Begini Itu Tidak Boleh Jadi Sekedar Inti Qolul Madhab Tashahiyan Itu Haram Pindah Madhab Dengan Karena Tashahiyan Sekedar Happy Suka Suka Saja Maka Itu Haram Harus Dengan Dalil Yang